Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Pina Sirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya, membantu rakyat penghasil jadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Pina Sirebon. Tapi semuanya saya tolak, saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil dua kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, jauh dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor.